Pemirsa seorang pencuri berkedok tukang becak motor, babak belur dan becak motornya dibakar warga. Usai tertangkap mengambil balok kayu dan batang besi di rumah warga. Beruntung korban dapat diselamatkan polisi yang tiba di TKP. Aparat kepolisian Polsekta Panakukang yang tiba di lokasi langsung mengemankan pelaku pencurian berkedok tukang becak motor yang babak belur dihajar warga di Jalan Petarani 5, Kecamatan Panakukang, Bakasar, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat pelaku yang bernama Dayeng Aco hendak mencuri balok kayu, pagar dan puluhan batang besi dari salah satu rumah warga. Beruntung aksi pelaku langsung diketahui sang pemilik rumah yang hendak keluar rumah. Warga yang geram langsung menghajar pelaku. Tak hanya itu, becak motor yang digunakan pelaku untuk mengangkut barang curian juga hangus dibakar warga. Karena ini semua besinya dia bawa tadi anunya itu, baru wami lagi besi di dalam ini, rumahnya bapak di dalam. Mengangkut punya rumah. Wami besi, Pak? Iya, besi. Didapak ya? Didapak ya, didapaknya itu sama Pak Jabar. Pak Jabar yang puluh. Berapa orang ini, Pak? Sendiri yang puluh. Sendiri? Masuk kok yang pelaku yang berapa orang? Sendiri. Untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Panakukang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Joel Yusfin, Ainews melaporkan.